Maksudnya Sampairo, semalamnya itu merupakan pronologinya seperti apa sih pada saat menengah kondisi alam itu? Kalau aku itu kebetulan pas malam minggu memang bareng sama mama, jadi semalam itu masih bareng sama mama, sama suami itu masih ngobrol-ngobrol, masih ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol cucu-cucunya, karena kan gak bisa masuk ke dalam situ kalau masih kecil banget kan. Terus senang ngeliat nih, terus dada-dada masih ngobrol, terus masih ngomong, besok udah boleh makan belum, masih gitu-gitu tuh malamnya gitu. Nah terus subuh, pas aku lagi habis sholat tuh, ditelepon sama ipar aku kan, katanya, kan mama udah gak ada gitu kan. Tapi aku gak langsung kasih coba suami karena memang harus perlahan, karena memang kenapa gak bisa ngasih tau tiba-tiba gitu bikin kaget, karena memang kemarin itu kita sempet check up ke dokter, jadi sebelum ke mama, memang jadwalnya Sony untuk check up, dan pas check up itu, dokter bilang kalau Sony tuh harus menjaga emosinya dulu, yang kayak gak boleh stress gitu, harus kayak relax, happy gitu dibuang happy. Terus malamnya ke mama kan, terus ngeliat mamanya, pokoknya dia setiap hari tuh Sony datenin mama gitu bareng sama kakak-kakaknya, sama adiknya gitu kumpul di rumah sakit. dan tiba-tiba kader rumah mamah gak ada gitu, memang ibaratnya kita kan gak tau ya apa yang terjadi gitu, dan untungnya waktu di hari kami di tengah malam mau masuk ke Jum'at itu, tapi kak Elma, adiknya Sony Iyan, kak Iji, itu aku sempet lagi sama mereka memberanikan diri, bilang bahwa mamah tolong diikhlasin dulu, ngomong ke mamah, kalau memang mamah mau berjuang, mamah perjuangin, tapi kalau memang mamah udah gak kuat, anak-anak harus ikhlasin, kasian gitu kan aku bilang kayak gitu, karena kan mamah sakitnya gak lama banget ya kak, dan parahnya ini tuh udah sekitar 2 bulanan ini yang bener-bener parah banget tuh 2 bulan ini, yang nafasnya tuh udah susah banget gitu, ngeliat mamah tuh makan aja udah susah, badannya semakin kurus gitu, jadi anak-anak mencoba memberikan yang terbaik, perawatan yang terbaik, dan memberikan doa, semua ikhtiar sudah dijalankan oleh anak-anaknya gitu, tetapi yang tadi aku bilang, kembali ke dalam Allah, memang Allah yang menentukan semuanya, ini adalah jalannya mamah, mamah udah gak sakit lagi, dan insya Allah mamah sempat dapat tempat terbaik di sisi Allah s.w.t, karena mamah orang banyak. Tapi pada saat dikasih tau, pas kami sendiri seperti apa sih pak? Mungkin sempet ngebrok atau gini? Oh iya, jadi aku berangkatnya agak telat dikit, karena saat itu kondisinya, belum solat itu kayak agak ini kan agak gak enak gitu, terus kayak dia nangis, selfie nangis, terus aku tenangin dia, terus aku suruh ambil wudhu lagi, aku suruh solat biar dia lebih tenang lagi gitu, terus aku coba sebagai istri, aku mencoba untuk menguatkan apapun alasannya itu, apapun yang terjadi, aku di depan Sony kan gak boleh ikut asli ya, gitu, dan karena di sini tugas aku sebagai istri adalah memberikan banyak kekuatan untuk Sony dan keluarganya gitu, karena pastinya Sony dan kakak kakak dan adiknya itu pasti mempunyai pengalaman jauh memori indah bersama orang tuanya, dari mereka lahir, sampai akhirnya mereka tumbuh, berkembang, besar, diberikan pendidikan, sampai besarkan, kalau aku tiba-tiba muncul nih di saat sudah besar gitu, apalagi aku aja sedih, apalagi anak-anaknya gitu, jadi itu pasti gak bisa ngelarang dia untuk sedih juga, tapi memberikan kekuatan gimana caranya supaya dia gak down banget gitu, dengan keadaan dia yang memang Masya Allah luar biasa, Allah lagi kasih ujiannya luar biasa gitu, sakitnya belum sembuh, masih berproses sembuh, masih berproses pemulihan, terus tiba-tiba mamahnya meninggal gitu. Tapi kak mungkin tadi, FAS juga menguatkan karya, maksudnya menuntun dan merangkul gitu pada saat mau pemakaman, mungkin seberapa kejangan juga sih FAS, dan juga menguatkan Mas Soni? FAS itu deket banget sama, jadi gini, FAS itu gak hanya deket sama Soni, FAS itu deket sama seluruh keluarga Soni, dari adiknya Soni, dia deket banget, sampai bahkan mungkin lebih dimanjain sama Ian, terus Kak Elma, manjain dulu, kalau ada anak-anak tuh lebih dimanjain, kalau dadinya kan lebih disiplin gitu, bahkan dia bisa mendapatkan, yang kemanjaan-kemanjaan itu tuh dari tante dan omnya gitu, dan omnya juga sayang banget sama dia gitu, dan omnya tuh ikut bangga, ngeliat FAS bisa ngapalin Quran, bisa ngedoain, terus ikut bangga, ngeliat kakak Ejas anakku yang kedua, sudah mulai menghafal Quran dengan surat-surat panjangnya gitu, jadi kayak memang, kita kan manggilnya, manggil mama tuh Oma gitu, Oma tuh bener-bener berkesan ya, jadi nggak hanya sekedar ada, tapi selalu mau dilibatkan gitu, dalam segala hal, dari lahirnya anak-anak, tumbuh kembangnya gitu, dan mama tuh orang yang memang, selalu mengingatkan anak-anaknya, sampai besar itu untuk sholat, ibadah jangan ditinggal, jangan saling berantem, lalu rukun gitu, bahkan, aku yang mantunya aja itu kayak, kalau misalkan ada sedikit perselisihan, jaman dulu dengan Sony itu, pasti aku dibelain banget gitu, jadi Sony yang harus, lebih menyayangi istrinya, segala macem, jadi mama, memang sosok yang Masya Allah luar biasa ya gitu, orang yang baik, yang ibaratnya kalau menurut aku tuh, tidak, maksudnya kayak nggak ada sama sekali, ikut campur urusan yang aneh-aneh tuh, orangnya diam, kayak enak, diajak jalan-jalan ayo, terus juga, di saat sakitnya pun, mama itu bukan sosok yang, ngerepotin, jadi mama tuh memang, kalau nggak, kayak memang masih kuat, diem aja gitu, dengan keadaan yang menurut aku, itu udah berat banget, bahkan mungkin, kita yang kalau ada di, pihak mama aja, belum tentu sekuat itu gitu, tapi mama, nguatin diri di rumah doang, sampai agar kita bawa ke rumah sakit kan gitu, dengan keadaan mama, tiga hari sudah tidak bisa makan, jadi kan mau nggak mau, harus kita bawa ke rumah sakit gitu, dan, jadi nggak pernah, nggak pernah ngerepotin anak-anaknya gitu, jadi, ya yang aku bilang tadi, kebaikannya Masya Allah luar biasa, punya seorang ibu, mertua yang, memang begitu sangat menyayangi, cucunya, anak-anaknya, kemanakunya. momen terakhir, momen terakhir, momen terakhir, momen terakhir semalem, itu ada satu story-story, yang aku, dia kalau nggak salahnya motor gitu kan, aku nggak tahu tuh dia motor, yang waktu aku lagi ngasihin videonya, abang Fas, kakak Ejat Zafi, lagi nyanyi, lagi hafalan, terus lagi main apa, terus kayak seneng, happy itu diliatin, terus ngobrol sama aku, terus, apa namanya, saya sampai bilang katanya, ini mama kuasa, besok udah boleh makan, katanya gitu, udah udah, terus udah sempet minta handphone, mau ngetik, mau ngomong sesuatu, tapi nggak mau, mbaknya tahu, itu lucu banget, terus saya sampai kayak, mau ngomong ini, mau ngomong ini gitu kan, terus, apa namanya, dibilang, itu handphone mama, suruh pegang sama anak-anak, katanya gitu, oh iya gitu, dan kenapa saya, mama handphonenya, pandangnya dipegang sama anak-anaknya, kayak gitu-gitu, jadi masih ngobrol, masih kita nggak akan menyangka, saat itu, waktu Sony ngejemuk itu, tensinya sempet naik gitu, sempet mulai bagus gitu, nah itu, dapet kabar saturasi mama tuh, turun, tensinya mulai turun, terus sekitar jam 2 pagian, udah mulai turun gitu kan, nah tapi, kebetulan, karena memang aku tuh, nggak ada kearjenan, yang ternyata tidak ada telepon ke aku, karena, semenjak, mertu aku sakit, aku nggak pernah saya hilang handphone, jadi aku selalu stand by, karena kebetulan, dirawatnya juga di rumah sakit, keluarga, jadi, ada apa-apa, aku selalu, untuk mengatasi gitu. tapi kapa virus kan, berarti kita, di sini, sangat, ini ya, mengurus selamanya, dia itu virus kan, nama-nama gitu, apa sih kapa virus itu? nggak lah, kalau di kita ini, virus yang di depan, kesehatan mama nih, virus nomor satu, ya dia mau keluarga-keluarga, dia yang selalu berhubungan dengan dokter, dia yang selalu nomor satu lah, dia ini yang selalu, terdepan lah, jadi kita tuh, mengetahui keadaan mama tuh, dari virus, virus, tapi virus yang manis, ketemu sama dokternya, ngomong sama, pokoknya luar biasa, dia ngurusin adikku juga, ngurusin mama juga, makasih apa ya? Nggak apa ya, aku menjawab virus juga kan, kan mama orang tua virus juga, ya kan? Makasih banget, Pak Iris, kebantu mama, aku menjawab virus juga, kan mama mama virus juga, virus kan senang, happy, bisa mengurusin semuanya, tapi mungkin ada kesan terakhir gitu, nggak sih kak, yang dijadikan gitu? Mama itu suka banget sama anak yatim, suka banget bersedekah, aku saksi hidupnya, hobinya bersedekah, kasih orang-orang, jadi kita akan meneruskan, apa yang sudah mama lakukan, didoakan aja, semoga, kita anak-anaknya, bisa meneruskan, kebaikan-kebaikan mama, juga tetap, menjaga nama-baik mama, terus juga kita bisa memberikan, menjadi anak-anak yang soleh dan solehan. Telma mungkin udah ada, kan tadi Telma bilang, selama ini, mendengar kabar, Allah Humay, dari Kak Virus gitu, Telma mungkin sibuk, atau bagaimana, ada penyesalan tersendirinya sih, sebetulnya, semua kasih bukan. Karena emang, sebenarnya, karena Virus memang, dia tuh orangnya detail, kalau kita tuh, kayak gak ngerti, gak paham gitu, jadi selalu, semua, semua, menyerahkan kepada Virus, jadi Virus tuh gak usah kita minta, dia udah, langsung, nanti Virus ngomong sama dokter, nanti Virus, yang akan ini sama dok, jadi, selama ini, kita tuh selalu, dapet kabar beritanya tuh, dari Virus, eee, dan kita tuh ada, ada apa ya, keluarga gitu ya, tadi Virus udah bicara sama dokter, mama tuh begini, 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 dijelasin, sampai akhirnya gitu, tetep, walaupun Virus, yang berhadapan dengan dokter, dia selalu, menyampaikan kepada keluarga, Virus semang menyampaikan, semang hanya bisa menyampaikan, selebihnya keputusan keluarga yang memutuskan, gitu gitu, walaupun dia yang di depan, tapi tetep, kembalikannya kepada kita, gitu, selalu dari awal, sampe mama gak bisa makan, apa tuh, Virus yang, mama gak bisa kak, harus dibawa ke rumah sakit, yaudah, kita ngikutin aja gitu, nah sampai disana juga, Masya Allah, mama tuh diberikan pelayanannya luar biasa, gitu, apa, bener-bener, bener-bener, apa, warga Virus tuh, penghatin banget sama mama, dari kakaknya, Virus juga, memberikan pelayanan yang terbaik buat mama selama disana, gitu, terbiasaan. Ten, tadi kan udah, mungkin mau minta maaf, ten, sama Almarhumah, gitu, ten, boleh ditunjukkan, sebentar aja, video tadi, video terakhir, an sama. Video yang PADI. Oh ya, yang terakhir sebelumnya, karena memang waktu pada saat itu, kita kan udah dipanggil semua ya, apa yang kita di pastikan, ριos, udah dipanggil semua. mama minta ngaji kita semua anak-anaknya ngajiin mama gitu kan nah disitu satu-satu kita minta maaf semua ini tapi terakhir kita virus juga bilang ayo coba kalian ngomong di ikutinya mama satu-satu gitu kan bawa kalian semua ikhlas gitu virusnya kasih tau ini eh dilala pasan kak Elma sama Oni ya mama langsung sadar gitu kan mama sampai bilang ini dimana gitu kan dan langsung sehat terus langsung naik itu ininya langsung naik ya kan ya Alhamdulillah kita tuh happy banget gitu kaya harus ngajarin kita gimana kalo emang kalian pada ikhlas sampaikan aja kalo kalian sudah ikhlas kalo mama mengetahkan ya mama harus kuat gitu ya Alhamdulillah Masya Allah kaya harus luar biasa banget malah yang aku tuh apa terima kasih banget pak Yulishtin ya mengumum luar biasa kadang-kadang pak Yulishtin juga mikirin Sony mikirin juga mama gitu kan selalu kalo misalnya kita cerita apa udah virus aja maaf maaf virus aja ya ini ya biasa banget yang diperhatiin banyak belum menghormatin anak-anaknya belum menghormatin anak-anaknya belum menghormatin anak musim anak musim Sony Gak bisa nyamal, gak biasa Kamu bilang kaya, kamu jangan sakit kaki Kamu juga, ini juga Jangan sakit ya Boleh ditunjukin video tadi gak? Ada disini, selalu support Dan perhatian buat mama Yang jelas kita Saya senang banget Hari ini bisa Ke Elma, aku bisa mandiin mama Terus juga bisa Semua prosesnya Berjalan dengan lancar Mama meninggalnya dengan cara yang baik Senyum Orang yang baik Banyak yang datangin, yang sholatin juga banyak Selebihnya, saya minta maaf Banget kalau seandainya Sony disini Gak bisa terus berbicara Karena dia juga harus menjaga Keadaan kesehatannya dia Dari aku itu aja, terima kasih ya Aku selalu bilang sama Sony Dari dulu Aku pertama kali Kenal sama Sony Dan menikah sama dia Aku bilang sayang, aku riduh, aku ikhlas Kamu berbakti sama ibu kamu Kamu sayangin, kamu cintai Uang kamu, kamu gak perlu pertanyakan ke aku Untuk mama kamu, silahkan kamu kasih Tanpa kamu harus tanya lagi ke aku Karena surga kamu ada di mama Senangnya mama Tanpa batas gitu Karena itu adalah ibaratnya Karena surganya kamu, tempat Sumber kebahagiaan kamu, sumber rezekinya kamu Lancarnya semua ada di situ Tidak Tidak